Oke mas bro, wah ini kita lagi direct mobil, ini Suzuki R3, loss kompresi, oke ini lagi proses direct mobilnya, nanti kalau sudah sampai bengkel kita akan eksekusi Ini R3 yang kita direct, sudah sampai bengkel, sudah dalam posisi siap tempur, sehat bang, kita coba starter Start Oke, jadi seperti ini, ini busi masih kita pasang, tapi saat start, suaranya seperti tidak ada kompresi, tidak ada berat-beratnya sama sekali Start Oke Nah disini artinya kompresi dari mesin lemah, sehingga tidak bisa hidup Oke kita akan bongkar, untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi Oke mas bro, ini kita tinggal membuka Yang pertama kita akan copot itu adalah head, disini pembongkaran head, kita harus melepas rantai ketengnya ini, rantai timing Dan harus membuka front case, tapi disini untuk R3 untuk melepas front case, disini kita harus melepas karter dulu, karena di dalam front case ini ada yang berkaitan ke bagian karter Jadi kita harus melepas karter dulu, jadi kita harus melepas karter dulu, baru bisa melepas front case, seperti itu Dan disini juga, dan disini juga di bagian karter ini ada satu baut yang tidak terlihat, yaitu berada di dalam filter oli Ini dia berkaitan dengan body mesin, sehingga untuk melepas karter ini harus melepas baut L ini, yang ada di dalam filter oli Hati-hati, karena ini tidak terlihat, nanti kita main congkel, akhirnya pecah Gitu bro Selain itu, di dalam sini juga ada dua baut yang Yang, apa, delik, kok delik sih, yang tidak terlihat Jadi ada baut yang tidak terlihat juga, disini ada dua, di lubang ini satu, dan disini satu, itu di dalam Pakai kunci T, ini sudah kita lepas Di dalam sana Nah itu juga, hati-hati, jangan sampai tertinggal Oke, tarik Nah, inilah yang berkaitan dengan front case Sehingga ini harus dilepas dulu, baru kita bisa menarik front case Di mana Oke 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 Oke, apa Spesat Oke Boleh Yang problem Ulang oke mas bro ternyata disini yang bocornya parah itu dari kelep ini kita tes pakai bensin ternyata langsung habis-habis terus kita isi ternyata klepnya ini sudah pada bocor ini untuk cek semuanya bocor keempat-empatnya jadi inilah yang mengurangi kompresi lalu lalu untuk in ini juga bocor disini oke jadi ini solusinya nanti kita sekir semuanya oke di bagian silinder block disini kita sudah pasang ring pistonnya disini 0,40 untuk standarnya 0,20 dan disini sudah 0,40 jadi nanti kita ganti ring pistonnya dan juga disini karena liner block belum gentong ya masih bagus karena ini R3 tahun 2018 tentunya silinder block masih masih bagus belum gentong sama sekali jadi disini kita akan hanya mengganti ring pistonnya saja ring pistonnya yang kedua adalah yang paling parah yang paling membuat kompresi itu low yaitu kebocoran pada klep jadi ini nanti disekir namun dalam penyekiran klep ini harus berhati-hati jangan terlalu dalam karena nanti akibatnya botolan klep akan terlalu rapat celah dari klep terlalu rapat sehingga ditakutkan klep ini terus membuka jadi nanti nyekirnya ini hanya sedikit saja yang penting tidak bocor oke mas bro ini kita sedang proses penyekiran ini sedang kita tes jadi kita coba skir satu silinder dulu disini ketika udah selesai langsung kita tes oke jadi ini pengetesan tanpa perklep terpasang disini sudah aman tidak ada kebocoran dan untuk yang ik juga disini aman tidak ada kebocoran lalu kita akan bedakan antara yang sudah dan yang belum disini yang belum coba kita kasih bensin ini pengetesan tanpa perklep terpasang ya oke sudah maka disini langsung keluar bensinnya lihat beginilah ciri-ciri klep bocor ini ini kering dan ini bocor oke jadi bisa dibedakan ini yang bagus seperti ini yang sudah selesai ini yang baru setengah perjalanan ini terlihat bocor di bagian sini yang masih belum berwarna putih dan ini yang belum kita sekir sama sekali jadi warnanya hitam semua menandakan ini bocor dalam proses penyakiran kelep yang penting disini adalah kita menandai setiap kelep dalam proses penyakiran kelep 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal ini dilakukan agar setiap kelep tidak tertukar karena keausannya setiap kelep sendiri-sendiri jadi apabila tidak ditandai nanti saling tertukar maka akan menambah parah kebocoran dan jangan lupa juga gotolan kelep disini ini ditandai agar tidak saling tertukar karena setiap botolan memiliki tebal tipis yang berbeda-beda contoh disini di belakang botolan ada nomor nomor ini tidak sama setiap botolan makanya tidak boleh tertukar-tukar ini 360 ini 364 ini 358 nah setiap nomor disini memiliki ketebalan yang berbeda-beda makanya untuk penyetelan kelep disini yang kita mainkan adalah botolannya kalau ketebalan kita cari atau diganti dengan yang tipis begitu oke disini silklap kita ganti karena akibat overheat silklap disini melar jadi ditakutkan bocor sebaiknya kita ganti dan untuk pemasangan perklep disini yang ada tanda cat ini di atas jadi ini diameternya tidak sama yang diameternya lebih kecil ini berada di atas oke ini setelah perklep kita pasang kita lakukan pengetesan sekali lagi jadi ini pengetesan ketika perklep sudah terpasang oke pastikan aman tidak ada kebocoran oke pastikan aman tidak ada kebocoran oke pastikan aman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati